Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 6, tema 4, sub-tema 2, bekerja keras dalam keragaman ekonomi, bersama saya Pak Pram. Beberapa usaha dalam menghadapi keragaman ekonomi di era globalisasi, menggali dan mengembangkan potensi diri, tanpa mengeluh dan tidak mudah putus asa mengasah potensi atau kemampuan diri. Bekerja keras dalam meraih mimpi dan cita-cita, serta mau mempelajari hal-hal baru, mengikuti perkembangan di era globalisasi. Contoh pengembangan diri Ronaldo gemar sepak bola Ia giat berlatih mengembangkan kemampuan dirinya dalam bermain sepak bola sejak kecil. Ia ikut berlatih dalam sebuah klub sepak bola anak-anak hingga remaja. Ronaldo dapat menjadi seorang atlet sepak bola yang terkenal. Dinda gemar menggambar, Dinda tahu bahwa ia memiliki potensi menggambar. Ia pun belajar menggambar pada sebuah sanggar seni lukis. Dengan tekun, Dinda mengikuti bimbingan guru lukisnya. Dinda dapat menjadi seorang pelukis terkenal, desainer atau menjadi seorang animator yang handal. Agnes gemar bernyanyi sejak kecil. Kedua orang tuanya mengetahui potensi Agnes. Agnes juga sadar akan kemampuan dirinya. Ketika orang tuanya mengajak Agnes belajar bernyanyi pada seorang pelatih vokal, ia mengikutinya dengan sepenuh hati. Agnes pun menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Keragaman ekonomi dapat disebabkan oleh potensi diri dan kerja keras yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi. Potensi diri harus terus dikembangkan diantaranya dengan cara-cara berikut ini. Giat berlatih dan belajar. Rajin berdoa, tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan, berusaha bangkit kembali ketika mengalami kegagalan. Suka bekerja keras merupakan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa kerja keras dibutuhkan di era globalisasi seperti sekarang ini? Di era globalisasi semuanya sudah serba canggih. Pekerjaan pun sekarang dapat dilakukan oleh mesin, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya lapangan kerja bagi manusia. Maka kerja keras dibutuhkan untuk dapat bersaing agar tidak tersisihkan oleh perkembangan teknologi, tetapi dapat ikut memanfaatkan teknologi untuk kemajuan diri dan kesejahteraan bersama. Manfaat kerja keras, diantaranya membuat kita menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Kerja keras membuat kita lebih menghargai waktu. Kerja keras dapat membantu kita mengembangkan potensi diri menjadi semakin baik. Dan kerja keras memudahkan kita meraih sukses. Menghormati dan menghargai terhadap keragaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keragaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Di antaranya dengan saling menghargai dan menghormati di antara anggota masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi berbeda dengan kita. Dengan masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi sama, kita harus bersaing secara sehat, jujur, juga saling menghormati, menghargai dan saling mendukung. Saling menghormati dan menghargai kegiatan ekonomi orang lain merupakan bentuk sikap yang mendukung kemajuan dan memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.